Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama saya mas Andi Marketing mobil Suzuki Sejatera Bonaterada Jalan Raya Kenjeran Surabaya Nah gimana kabar teman-teman semuanya Sudah 2 minggu Hampir 2 minggu ya Andi gak bikin video Nah sekarang Andi bikin konten lagi Tepat di tanggal 2 November Atau awal bulan di November ini ya Andi kali ini akan bikin konten Seputar Suzuki All New R3 Perbedaan antara GL, GX Sama Sport Nah buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Dan tekan bel loncengnya Agar teman-teman gak ketinggalan video-video baru Yang nanti Andi akan upload Nah seperti biasa Andi sekarang di Suzuki Kenjeran Surabaya Di lantai 4 Nah sebelum Andi membahas Mobil R3 GL, GX dan Sport Andi info sedikit Untuk potongan harganya sekitar 30 juta Cashbacknya 10 juta Jadi banyak diskon Kemarin-kemarin teman-teman banyak yang Bilang mau ambil akhir tahun Pas banget ini bulan 11 sudah akhir tahun ya Jadi promonya sudah dibuka awal bulan ini Untuk harganya dan paket kreditnya Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi video ini teman-teman Oke disini ada R3 GL, GX sama Sport Jadi ini yang tipe paling bawah Tengah-tengah sama tipe paling tinggi Untuk bagian eksteriornya Ditampilan depan ya Untuk perbedaannya GL sama GX Itu sama teman-teman Gak ada bedanya Mulai dari grill, lampu, headlamp Terus foglamp juga Nah kalau ke tipe spot baru Kerasa perbedaannya Perbedaannya yang pertama di grillnya Itu hitam Terus ada Bessel foglampnya Itu sudah dilapisi dengan DLR ya Jadi ada lampu DLRnya Terus ada body kitnya juga teman-teman Di bawah itu Ini body kitnya Nah ada tulisan Suzuki Spot Ini kalau tampilan depan Dan perbedaannya Ini sudah memakai teknologi hybrid Yang GX sama Sport Kalau yang GL Dia masih pakai full mesin bensin ya Kalau di bagian samping Yang pertama Yaitu di spion teman-teman Ini spionnya Nutupnya masih manual pakai tangan Terus lampu sennya dia di body Kalau yang GX kan Dia sudah Retrack ya Ada tombolnya Terus lampu sennya Dia sudah LED di Spionnya Terus handle pintunya Dia sudah chrome Kalau yang GL Dia handle pintunya Dia sewarna body Dan Tentunya di peleknya teman-teman ya Ini model peleknya Dia beda Ini satu color Kalau yang ini Sudah two tone Untuk profil bannya Dia sama kok Masih pakai ring 15 Terus Di tipe Spot Itu sama persis Dengan yang tipe GX Jadi spionnya Retrack LED Handle pintunya Sudah chrome Dan kuncinya juga Kiles ya Ini sudah kunci Kiles Kiles Ini masih pakai Anak kunci Perbedaannya di Model pelek aja Teman-teman Beda dengan Tipe GX dan Tipe GL Terus sama ada Body kit Di bawahnya itu Untuk aksesoris Talang air Di sini Tidak ada Ini juga Tidak ada Apalagi yang tipe GL Tidak ada Tapi kalau Waper Ada semua Pastinya Terus Perbedaannya Lagi Kita langsung Ke belakang Coba Lihat ke belakang Nah ini Tampilan belakangnya Ini syutingnya Agak sempit Ini yang GL Di bagian belakang Ini ada Chrome-Chrome nya Sama Itu chrome nya Juga sama GX juga Yang membedakan Di sini Tidak ada LED bar nya Hanya ada Lampu fotanya Lampu mundur nya Terus Ini juga Sama Ini emblem R3 sama Cuman di situ Ada tulisan Hybrid Kalau yang ini Tidak ada Karena ini Belum hybrid Sensor parkirnya Di sini Dua titik Di sini Belum ada Kamera mundur Terus Juga belum ada Defogger nya Teman-teman Nah ini Hikmode stop lamp Ada Ini Waper Terus Ini Maksudnya Air Waper nya Ini Waper nya Ada Nah Kalau di sini Itu Hanya ada Tambahan R3 hybrid Sama Sensor parkir Dua titik Kamera mundur Juga belum ada Adanya Rear defogger Hikmode stop lamp Nah Yang beda Di sini Itu Body kit nya Aja teman-teman Body kit Ya Body kit Terus Ada Spoiler nya Terus Ada Kamera Mundur nya Teman-teman Terus Di situ Ada emblem Suzuki Spot Jadi Jadi Sampai belakang Ini Perbedaannya Itu aja Ya Oke Sekarang Di Interior nya Nah Interior nya Kayak gini Dia hitam Full Warna hitam Head unit nya Dia sama Touch screen AC nya Tapi dia Belum Auto Tapi udah digital Kalau yang GL Nih Gini Sama-sama Double blower Itu Setir nya Udah ada Disuit control Belum kulit Tapi Belum ada Cruise control nya Kalau yang Tipe GX Nah Ini Interior nya Dia itu Hitam Sama ada Panel kayu-kayu nya Gini Terus Dia udah Start stop engine Jadi tekan Tombol Aja Gak pakai Anak kunci Terus Ini Termisi Matic Semua R3 Manual Dan Matic Juga ada Tinggal Pilih aja Head unit nya Sama Yang Membedakan Di setirnya Dia udah Dilapisi kulit Sama Panel Kayu nya Terus Ada Cruise control nya Teman-teman Ini ada Cruise control nya Terus Disini Juga ada ESP nya Juga Sama Idol Star stop nya Itu Buat Ketika Di lampu merah Mobil ini Akan mati Mesin nya Tapi Kelistrikannya Nyala Terus AC Double blower Juga sama Yang Membedakan Disini AC Digital Sama Dengan GL Tapi Sudah Auto Kalau R3 Spot Juga Sama Persis Tidak ada Perbedaan Sama Yang Tipe G Ini ada Ventilasi Cup Holdernya Juga Oke Head unit Sama Nah ini Double blower Sama Tipe GL Juga Sama Kalau 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 Tipe Tipe G Disitu Ada Power outlet Di baris Kedua Di tengah Kalau Yang GL Juga Ada Teman Teman Jadi Sama Persis Bedanya Di Ini Aja Sih Di Motif Kursinya Sama Teman Teman Ini Motif Kursi Sama Jadi Perbedaannya Ini Atasnya Dia Warna Beats Warna Terang Ini Juga Warna Terang Sama Persis Oke Kita Ke Yang Di Tipe Suzuki Sport Nah Ini Interenya Teman Teman Sama Ya Dengan Tipe GX Sama Persis Gada Beda Tapi Detail Detailnya Beda Jadi Di Setirnya Di kulitnya Ada Jahitan Warna Merah Nah Ini Ada Jahitan Warna Merah Di Kursinya Juga Ada Jahitan Warna Merah Meskipun Fabrik Belum Kulit Nah Ini Samping Sampingnya Ada Jahitan Warna Merah Jadi Di Interiornya Beda Sedikit Meskipun Hampir Sama Di Baris Kedua Juga Hampir Sama Dengan Tipe GX Gimana Ada Beda Motif Motif Kursinya Ini Aja AC Juga Double Blower Tentunya Oke Mungkin Sampai Sini Teman Teman Sedikit Atau Paham Ya Untuk Perbedaan Dari Luar Dan Interior Tentunya Dengan Harga Yang Selisih 13 Jutaan Setiap Tipe Antara GL GX Ke Spot Teman Teman Mungkin Bisa Menyesuaikan Dana Teman Teman Ya Beli Kes Atau Kredit Karena Mobil Tipe GL GX Dan Spot Ini Untuk Mesin Juga Sama Dimensi Juga Sama Tidak Ada Perbedaan 1500 CC Juga Oke Oke Teman Teman Sekian Video Dari Andi Semoga Video Ini Bermanfaat Perbedaan Antara R3 GL GX Dan Suzuki Spot Disini Kalian Bisa Lihat Sendiri Unitnya Ready Stock Jadi Tinggal Pilih Aja Atau Mau Lihat Unit Bisa Ketemu Andi Dengan Cara Menghubungi Nomor Whatsapp Atau Telepon Yang Ada Di Video Ini Dan Di Kolom Deskripsi Video Ini Andi Melayani Pembelian Cash Dan Kredit Pokoknya Teman KTP Di Jawa Timur Oke Sampai Ketemu Di Video Kalau Ada Yang Ditanyakan Monggo Komen Aja Nanti Nanti Akan Balas Komen Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye